Intro Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EAFC Mobile guys Dan ya udah mulai dapet event baru ya Ini gue ngambil si Onana aja Karena buat tumbal-tumbalan biasa kipra agak susah ya Untuk nyari-nyarinya Nah ini gue ngambil Onana Nah terus seperti biasa gue bakal ngambil yang di 90 guys Gue gak ngincar apa-apa sih 90 Gue ngincar cuman si Mas Yeranunya doang Jadi ya gak masalah dapet siapapun ya Oke udah selesai Kita ngambil-ngambil disana Ntar gue jual dulu si Rudiger ya Mumpung laku Gak laku yaudahlah ya Kita jual aja Oke Nah untuk event barunya Gue baru bisa buat video hari ini ya Karena abis beres-beres toko Toko gue udah jadi guys Jadi untuk event barunya Kita bakal liat dulu ya Pas pahlawan itu dapet siapa Uh dapet Gomez guys Kita liat juga Gomez Untuk startnya ya Dapet KDB juga Wih mantep juga Pasnya Kalau kalian punya duit ekstra sih Worth it sih Untuk pasnya Oke Gomez dengan P93, 97, 75, 87, dan 92 Oke Berakan triknya bintang 3 Untuk Gomez Pengalaman gue sih Kartu-kartunya ya Gak ada yang mengecewakan Kalau untuk cumbulan-cumbulan Cuma Memang untuk Mario Gomez Menurut gue Lebih mending kalian pake si Halan sih Cuma kalau Mario Gomez Menang di syutingnya aja Kalau Halan Menurut gue Lebih oke untuk Menyundul-menyundul Dengan fisik yang juga Lebih bagus sih Trade-nya kayak gini Dan ya Itu untuk Gomez ya Jadi menurut gue sih Worth it Kalau kalian mau ngambil Dapet The Bruin sama Gomez Jadi Kalau kalian mau ambil Bagus banget Nah Ini untuk pemain-pemainnya ya Kita bakal liat juga Di ekspedisi pahlawan Ini tim pahlawan A nya Ini kartu yang baru muncul itu Ada Fowler Cole Kane Mostofoy Mostofov ya Forlan Donovan Sama Ricardo Carvalho Untuk Fowler ini Bagus banget coy Jadi kalau kalian pengen pake yang Bisa nyundul Lincah Abis itu Skill move nya bintang 4 lagi Ini menurut gue Lebih mending dia sih Dibanding Halan ya Kalau untuk sundulan Karena Untuk Fowler ini Kalian bisa liat di atribut ya guys Lompatannya 100 Kekuatannya 92 Kekuatannya 92 Sundulannya 103 Jadi menurut gue Ini untuk nyundul sih Enak banget ya Dan dia kenceng juga larinya Karena dia tingginya cuma 180 Tuh ya kalian bisa liat ya Tuh ya kalian bisa liat ya 98 Speednya Menembaknya juga bagus banget Fisiknya juga bagus Jadi ini worth it banget Kalau kalian pengen pake yang lincah Tapi bisa nyundul gitu Rudy Fowler sih Pilihannya The best menurut gue Ini bagus banget Oke Itu untuk Rudy Fowler Untuk RW nya Kita dapet Kartunya si Jokol ya Ini udah langganan banget Untuk kartunya yang mempahlawan Si Jokol Bagus atau enggak Gue sih lebih suka Salah ya Karena Menurut gue Mengumpannya Itu lebih Lebih Bagus si Salah Cuma kalau dari start Si Jokol ini Bahkan lebih Lebih dari Salah sih 96 Tuh ya Gila umpan Silangnya juga gokil banget Menurut gue Jadi ya Untuk pengganti Salah sih Oke sih ya Kalau kalian Bosan pake Salah Kalian misalnya pake si Jokol Cuma Kalau Salah kan ada Penggiring bola cepatnya ya Jokol gak ada Jadi cuma beda disitu doang sih Untuk giring bolanya Mungkin lebih enak sih Salah Oke Abis itu Kane Menurut gue Biasa aja Nah ini Ini juga lumayan bagus nih Si Alexander Motovol Ini nih Ini bagus guys Untuk CAM ya Jadi kalau kalian Bosan pake Bobby Chalton Pake si Alexander ini Oke banget loh Tinggi 177 55 Semua trade tembakan ada Bagus sih Untuk si Alexander Kalau kalian mau pake ya Abis itu ada Diago Forlan Ini juga oke banget Buat mendang-mendang nih ya Mantep banget Abis itu Donovan Menurut gue Lebih Bagus si Mostov sih Kalau menurut gue ya Kalau Donovan Menurut gue agak-agak Kurang aja Untuk fisiknya juga Kurang sih Gitu Nah untuk CB nya Itu juga bagus banget ya Menurut gue Cuman kurang di fisik aja Cuman untuk start bertahannya Oke banget Cuman Ya Ricardo Carvalio Kalau kalian gak mau pake Van Dyke Yang agak berat ya Pake Ricardo Carvalio sih Ini bagus juga Jadi menurut gue Tiga kartu sih Yang bagus ya Faller Abis itu Seacol Sama Mostov sih Jadi itu Kalau kalian pengen ngambil Di timpah lawan A Ngambilnya tiga kartu Itu aja guys Karena itu menurut gue Worth it banget Untuk kalian ambil ya Nah disini kalian Tinggal nyelesain-nyelesain doang ya Ada pahlawan tanpa tanda jasa Ada Menjaga kecelakaan Dan teman-temannya Terus kalian bisa tuker disini ya Kalau gue worth it Gue bakal tuker di Maserano Udah pasti Abis itu gue bakal Tuker lagi Karena ini kan pemainnya Gak bisa dijual ya 94 sama 91 Sampai 93 nya Gue bakal ngambil di Pemain peringkat universal lagi guys Jadi gue bakal ngambilin si Maserano nya Banyak ya Karena untuk naik-naikin Pemain gue guys Gitu Ini ya Jadi tinggal Kalau kalian mau gaca Juga bisa Kita cobain lah ya Gaca sekali ya Siapa tau hoki Kita cobain gaca Sekali Siapa tau hoki Oke gak hoki Jadi ya Kayak gitu Abis itu disini juga ada yang Motor The motor itu Dapet si Ramirez Kalian tinggal selesain aja Nah nanti kalian tinggal Ngambil hadiannya disini Bang Ngambil hadiannya si Ramirez Atau siapa bang Ramirez bagus sih guys Kalau kalian lagi butuh CDM ya Tapi kalau gue bakal tetep Gue bakal ngambil Maserano coy Oke Jadi gue bakal ngambil si Maserano sih Gitu Jadi ya Itu untuk Bahas event barunya ya Abis itu kita bakal Ini gue udah pake si Halan lagi Oh iya dan LB nya gue ganti si Davies ya guys ya Karena Menurut gue Davies enak banget sih Untuk Ukuran LB Tinggi Kenceng Bisa Lenceng juga Jadi menurut gue Worth it banget Kalau mau dibeli Oke Ini tinggal 10 hari Belum gue mainin sama sekali lagi Aduh Oke Kita bakal main aja ya Terus Kalau untuk ERB Menurut gue Kalau kalian masih pake Jesus Nafas Pake aja dulu Dan kalau kalian masih pake Pemain-pemain yang kemarin Menurut gue Kalian pake dulu Sampai eventnya berakhir guys Kalau untuk Disuruh ganti ya Menurut gue Pemain TOT nya sih Masih Bagus sih Untuk kalian pake Bahkan Pemain Chinese New Year Masih bagus Dibandingkan sama Yang baru keluar Grup pertama ini guys Jadi menurut gue sih Kalian pake-pake dulu aja Daripada kalian Buru-buru ganti coy Kalau kalian buru-buru ganti Sayang soalnya Mungkin nanti Di grup B Ada yang lebih Bagus Pemainnya sih Baru kalian ganti ya Tapi untuk grup A Menurut gue Kalau kalian udah pake Pemain-pemain yang Dari TOT nya sih Sebenernya Gak wajib banget Diganti sih guys Halan Aduh Sundulannya Halan Halan Masih the best ya bro Erling Brut Halan coy Sundulannya masih Gak bisa Di Tandingin sih Menurut gue ya Untuk Erling Brut Halan Ini Aduh gak dapet Oke Ramirez Nice Segini Modric Rumpan Rodri Dapet gak Aduh Ketinggian guys Oke Skolls Pake Beto 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 siapa anjir Van Dyke Salah Aduh Sprina Aduh Sprina Masalah cuy Halan Gokil ya Sialan ya Kemarin tuh Gue pake Ronald Doba Terus memang Pake CR ya Cuma Gue butuh yang Sundulannya Superior Parah Dan CR itu Yang Superior Parah Itu Gameplaynya dia Jadi Tendangan Abis itu Gue cek ada Dia Superior Parah Kalo kalian bisa pake Nah kalo gue Gak terlalu kepake Karena ST gue cuman jadi Finishing doang Gitu Yaudah Gue balik lagi ke Si Erling Haalan Coy Oke Salah Debrun KDB Masih KDB Aduh Udah dante Oh Gila Bagus banget Wow Dapet Deflection Yaudah lah ya Tapi Bagus banget Dapet Deflection Siapa coy Coba kita Liat ya Oh iya Kena Backnya Bagus Sekali Untuk Si Shalah Oke 3-0 ya Kalo menurut gue ya Kalo kalian pengen beli follower sih Beli sih guys Kapan lagi Dapet Pemain Kenceng Bisa nyundul Tendangan bagus Fisik juga oke loh Dan tinggi badan menurut gue Sangat optimal ya 180 itu Sangat Aduh Gila Sangat-sangat optimal coy Untuk Seorang ST Gak ketinggian Gak kependekan Tendangan juga dia 99 ya Tadi ya Gila Menurut gue follower gila sih Salah satu pemain paling worth it yang Kalian bisa beli untuk sekarang ya Untuk ST Itu dia bakal masuk ke Skema manapun sih Bisa 2 ST Bisa solo Dia Bisa masuk ke semua sih Menurut gue Oke Oke Kumpu Oke Just use nafas Nice Astaga Astaga Tendangan deh luar kotak Penalti gitu Yang ngeselin tuh ya Wah Kacau Bisa comeback ini 3-0 jadi 3-2 Oke Kita bakal Ini Kita bakal bales Oke Modri Virgil Maju lah Anda gak mau maju Yaudah The Bruin Yesus Nah Itu maju di keep Oke Yesus Aduh Gak dapet Gue mau prodri Nah Dia dari situ mulu ya Ke kanan mulu Oke Vinny Nice Vinny Aduh Gila Si Walker Oke Nice Vinny Lewat 2 kali Aduh Gue gak rekit yang jauh Cuy Gue kira bakal Masuk tadi gue rekit yang jauh Oke Kim Amires Ini Son S nya dijadiin LW ya Oke Nice Oke Nice Modri Rodri Gak dapet kita umpahnya Dipotong semua Oke Schneider Oke Miss Jesus Kita dari salah Aduh Abis Oke Jadi ya Segitu aja guys Untuk video kali ini ya Semoga kalian bisa dapetin si Fowler Udah menurut gue Kalau Cole juga oke sih Kalau kalian dapet ya Sama si Alexander itu Itu yang CAM Itu menurut gue oke banget sih Ya Segitu aja video kali ini Jangan lupa subscribe Like dan share Dan Bye bye guys Peace 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 selamat menikmati